Pemirsa Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab, mantan Jibir FPI Munarma dan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Bahtiyar Nasir, Rabu siang menjalani pemeriksaan selama tujuh jam terkait dengan kasus dugaan makar di Ditreskrimum, Polda Petrojaya. Dalam pemeriksaan, sebanyak 42 pertanyaan diajukan khusus kepada Rizik Syihab. Usai menjalani pemeriksaan, Rizik enggan memberikan keterangan kepada wartawan. Rizik lebih memilih untuk menemui masa pendukungnya di depan Polda Petrojaya. Rizik meminta Ketua GMPF MUI Bahtiyar Nasir untuk menjawab pertanyaan wartawan yang menunggu sejak Rabu pagi. Bahtiyar Nasir menjelaskan ada sekitar 27 pertanyaan yang diajukan kepada dirinya terkait dugaan makar, termasuk soal pertemuannya dengan Rahmawati Soekaraputri di Universitas Bung Karno. Bahtiyar membenarkan ia mengenal sosok Rahmawati Soekaraputri dan Sri Bintang Pamungkas. Namun Bahtiyar menyangkal ia terlibat dalam dugaan makar. Saya kira ini hak kepolisian untuk mencari informasi sedetail-detailnya. Tapi kalau memang kami sejak awal terlibat pasti sudah ditarik juga ke Makobrimok. Karena itulah kami diajak ke sini. Ini inisiatif baik dari kepolisian Republik Indonesia untuk klarifikasi. Penyidik di Krimsus, Polda, Metro Jaya menggeledar rumah tersangka kasus dugaan makar Firza Hussein di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu Siang. Penyidik mencari bukti-bukti tambahan terkait dengan kasus yang menjerat Firza. Setelah menjemput paksa Firza Hussein pada selasa kemarin, polisi Rabu Siang menggeledar rumah Firza di Jalan Makmur, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Namun saat didatangi polisi, rumah Firza dalam keadaan kosong dan terkunci. Polisi pun mendatangkan ahli kunci untuk membuka pintu rumah. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait dugaan keterlibatan Firza dalam kasus dugaan makar. Firza merupakan Ketua Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana yang ditangkap bersama dengan 10 orang lainnya atas dugaan makar 2 Desember 2016 silap. Hingga kini Firza ditahan di Mako Brimob Kelapa II. Polisi mengindikasikan adanya aliran dana makar yang diperoleh melalui Firza. Kasus dugaan makar mencuat menjelang aksi damai 2 Desember 2016. Saat itu polisi menangkap 11 orang termasuk sejumlah aktivis yang didugakan memanfaatkan aksi damai untuk membakar atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Jumat 2 Desember 2016, 11 orang termasuk sejumlah aktivis ditangkap polisi dengan tuduhan tidak main-main yakni merencanakan makar. Kesebelas orang tersebut adalah Ramawati Soekarno Putri, Ahmad Dhani, Kiflan Zain, Rantas Harumpayet, Sri Bintang Pamungkas, Eko Sanjoyo, Alvin Indra, Aditya Warman, Firza Hussein, Rizal Kobar, dan Jamran. Dari 11 orang, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus makar. Sementara 2 orang, Rizal dan Jamran, tersangka kasus undang-undang ITE, dan Ahmad Dhani tersangka kasus penghinaan terhadap penguasa. Ahmad Dhani dan Firza Hussein ditangkap di Saripan Pasifik Hotel, sementara yang lain di kediaman masing-masing. Setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, 3 dari 11 tersangka ditahan yakni Sri Bintang Pamungkas, Rizal Kobar, dan Jamran. Berdasarkan pengembangan, polisi menangkap hatta taliwang di kawasan Bendungan Hilir 2, Jakarta Pusat, 8 Desember 2016. Polisi menyatakan punya bukti-bukti hatta terlibat perencanaan makar. Satu persatu fakta terungkap dari hasil penyelidikan, mulai dari pertemuan membahas agenda makar hingga aliran dana. Salah satunya aliran dana 300 juta rupiah dari Rahmawati Soekarno Putri ke rekening tersangka lain Alvin Indra. Pihak Rahmawati mengkonfirmasi uang untuk keperluan logistik rencana aksi menyerahkan petisi kembali ke UUD 1945 yang asli. Penyelidik juga menemukan aliran dana 10 juta rupiah dari Gede Sarjana, suami calon wakil Gubernur DKI Jakarta, Silviana Murni, kepada seorang tersangka Jamran. Gede menyatakan aliran dana tersebut untuk membantu biaya operasi istri Jamran. Dalam kasus ini, Jamran ditahan atas dugaan penyebaran informasi berbau sara yang dinilai melanggar Undang-Undang ITE. Sebagian berkas perkara kasus dugaan makar telah dilimpahkan kekejaksaan. Tim Liputan Metro TV Terkait dengan tuduhan makar yang mengarah pada dirinya, Presiden ke-6 Susilo Bampang Yudhoyono langsung bereaksi. Dalam konferensi persnya, SBI menyangka terkait tuduhan mendanai aksi terkait makar. Tiba, Partai Demokrat dituduh menggerakkan aksi damai 4-11, saya juga dituduh mendanai dan bahkan menunggangi aksi damai itu. Katanya juga SBI dalam dari rencana makar yang kemarin akan dilaksanakan. Tentu, teman-teman, saudara-saudara, kalau dituduh dan difitnah seperti itu, saya sebagai manusia biasa harus menyampaikan perasaan saya bahwa semuanya itu tidak benar. Pemirsa 2 Desember lalu kepolisian menangkap 11 orang dengan tuduhan makar dan juga tuduhan lainnya. Dari 11 toko tersebut, sudah 2 orang yang ditahan yaitu Sri Bitang Pamungkas dan juga Firza Huse. Kami akan mendalami siapa sebetulnya sosok Firza Huse ini dan juga apa saja bukti atau apa saja yang sudah mengarah terkait dengan pembuktian yang akan ditunjukkan polisi terhadap dugaan makar ini. Bersama rekan kami sudah ada 3 narasumber yang nantinya juga akan membahas soal konferensi SBI tadi. Yang pertama adalah Karopen Mas Polri, Berjen Polri Kuwanto. Selamat pagi Pak Kuwanto. Selamat pagi. Yang kedua adalah pengamat hukum pidana, Pramudia Oktavinanda. Mas Pram, selamat pagi. Pagi. Dan yang ketiga adalah pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio. Selamat pagi Mas Hendri. Selamat pagi. Kita akan mulai dulu dari Firza Huse ini. Pak Kuwanto, siapa sebetulnya Firza Huse ini? Iya, dia salah satu yang tertangkap waktu tanggal 2 Desember dalam kaitan perbufakatan jahat, makar, bersama beberapa aktivis lainnya. Dan waktu diperiksa awal di Makobrimob, atas pertimbangan penyidik yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan, dilakukan wajib lapor, kemudian sewaktu-waktu bisa dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, peran saudari Firza ini juga sudah menjadi pengurutan umum ya dalam pemeriksaan, bahwasannya dia termasuk salah satu bagian daripada kelompok ini yang ikut beberapa rapat. Peran persisnya seperti apa, Pak? Iya. Kemudian dalam rapat-rapat itu juga dia mengambil peran untuk menyiapkan peralatan dalam raka kegiatan makar tersebut. Peralatan apa, Pak? Seperti menyiapkan mobil komando ya, untuk aksi di lapangan nanti, apabila itu terjadi di lapangan chaos, alat itu bisa dipakai. Paling tidak untuk mengiring masa ke arah yang diinginkan. Dia yang menyiapkan komando, dan betulkah bahwa si Firza ini adalah pencari dananya? Ya, termasuk dia bagian daripada penyandang dana, dalam artinya mengkomunikasikan anggaran dari mana dan untuk apa. Jadi dia mengumpulkan dana dari berbagai pihak, begitu Pak Wiwanto? Betul. Oke. Apa iya sih seorang ketua yayasan solidaritas sahabat cendana bisa melakukan upaya makar Pak Wiwanto? Ini masyarakat masih bingung ini? Ya, yang tadi sudah disomasi kalau nggak salah ya, oleh keluarga cendana, jadi kita anggap itu tidak ada. Jadi maksudnya ini ada jabatan yang diakui, diklaim begitu? Ya, sudah disomasi itu tidak ada, jadi kita bisa katakan begitu. Jadi kalau apakah bisa, apakah mungkin, ya mungkin karena faktanya ada. Ini kan kita konfirmasikan dari saksi yang ada, termasuk saksi di antara mereka, peran masing-masing kan sudah terurai di situ. Apa kepentingan seorang wanita seperti Firza ini? Kita lihat kalau penampilannya sih biasa saja, Pak. Jabatannya juga, ya kita baru tahu, dia ketua yayasan solidaritas sahabat cendana. Apa pentingnya seorang Firza untuk melakukan makar? Yang tahu dia sendiri ya. Kalau yang sudah didapati oleh kepolisi? Kalau kita kan melihat dari fakta yang ada, dari keterangan-keterangan yang ada, jadi momen-momen seperti mengembalikan UD45, kemudian supaya yang ada sekarang ini ya, dalam rangka kita bermasa kebernegara ini berubah. Karena UD45 kalau dikembalikan kan otomatis terjadi perubahan kembali ke UD45, kemudian konteksnya secara umum ya, secara umum artinya hal-hal yang berkaitan dengan berbangsa pernegara dan pemerintahan saat ini berarti bisa dianulir. Oke, tentunya kepolisian sudah mendalami lah ya motif dari Firza ini untuk melakukan makar. Pak Rikwanto, benarkah ada temuan aliran dana makar? Artinya kepolisian memang betul-betul memiliki bukti kuat untuk menetapkan Firza ini sebagai tersangka? Ini dalam satu kaitan kelompok ya, kalau dikatakan sebelumnya kan sudah jelas, dana itu dari Ibu Rahma yang sudah menyediakan memang. Sumbernya? Nah, Firza itu bagian daripada kelompok ini dengan peran masing-masing. Yang saya katakan di awal, dia menyiapkan logisik-logisik seperti mobil komando untuk kelancaran daripada apa yang mereka rencanakan. Sumber dana dari Rahmawati ini jumlahnya berapa sih Pak? 300 juta rupiah. 300 juta rupiah? Ini murni sendiri dari rekening Rahmawati? Disalurkannya kemana saja Pak? Ada kerekan-rekannya seperti saudara Eko dan lain-lain untuk kebutuhan masing-masing termasuk untuk pengeran massa. Untuk mencari massa, untuk supaya mereka hadir dan ikut dalam konteks kegiatan tersebut. Oke. Pak Gilwanto, apakah kepolisian ini juga mendalami soal yayasan solidaritas sahabat cendera? Meskipun memang sudah disomasi, tapi apakah didalami Pak? Ya, kita juga mencari tahu ya apakah ini memang ada kaitan. Masalahnya kan di masyarakat, terutama di medsos itu, mengait-ngaitkan dengan salah satu anggota keluarga cendana. Iya, betul. Setelah itu ada keresahan kita perkirakan, akhirnya disomasi. Ya, dan terjata memang tidak. Jadi dia mungkin simpatisan-simpatisan yang coba mengklaim secara formal. Bahwasannya saya bagikan daripada keluarga cendana. Tapi apakah ketika itu sudah disomasi, kepolisian akan berhenti begitu saja karena memang sudah ada yang mensomasi atau tetap saja diselidiki? Keterkaitan, kemungkinan keterkaitan itu. Kalau kepolisian itu kan penyidik itu kan dihajarin untuk selalu mencurigai. Itu memang bidangnya. Walaupun kita tidak formal mengatakan kita selesai, tetap saja kita lakukan pendalaman. Aslinya sejauh apa ya? Kita yang tahu ya. Oke. Mas Pram, publik juga penasaran. Para tersangka ini beneran nggak sih makar? Karena kalau ada beberapa informasi yang berkembang, makar itu harus memenuhi unsur-unsur tertentu baru disebut makar. Ini kan kejadiannya belum ada. Nah, sebetulnya apa sih unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai makar? Oke. Jadi kan makar itu di atur di pasar 107 KUHP ya. Dan konteksnya di situ adalah memang yang namanya makar itu bukan cuma sekedar ngobrol-ngobrol di baru kopi. Jadi kalau mereka cuma baru ngomong, yuk kita menggulikan negara ini atau kita kembali ke UD45 dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan konstitusi kita, itu belum bisa dikategorikan sebagai makar. Untuk bisa dikategorikan sebagai makar, sebenarnya orang menaksirkan partida harus ada suatu semacam serangan gitu ya. Jadi semacam benar-benar tindakannya. Maka nanti kan setelah kata pari kuanto kan ada penggerakan massa dan lain-lainnya. Dan ketika kita bisa bilang ada permufakatan jahat, permufakatan jahat itu apa sih terjadi permufakatan jahat? Apakah terjadi pada saat mereka lagi ngomong-ngomong? Enggak. Harus sudah ada tindakan yang menuju ke terjadian perbuatan yang direncanakan ini. Makanya ada seperti contoh, ada aliran dana. Berarti sudah memenuhi tadi? Jadi sudah ada permulaan. Jadi permulaan ini bukan cuma sekedar saya baru ngomong-ngomong, enggak. Jadi harus ada permulaan tindak pidananya. Jadi ketika dia bisa sudah, ketika dia dengar, oh ini sudah ada aliran dana sudah masuk, sudah mulai dikoordinasikan ke amunat digerakai kesini-kesini. Berarti itu sudah permulaan ya? Jadi sudah mulai jalan itu sebenarnya. Jadi memang makar itu enggak harus lalu sudah mulai pemberonan makar dengan kekerasan dan jalan. Tidak mesti harus ada kontak fisik? Tidak harus. Itu kalau dua makar beneran. Tapi kan ada dua. Satu makar dan kemudian permufakatan jahatnya. Permufakatan jahatnya pun juga bisa dipidana. Dan itu yang sebenarnya justru lebih baik tertangkap kalau bisa semangat permufakatan jahat. Kita justru tidak ingin kejadian ketika sudah jalan, orang sudah ribut semua baru ditangkap makar. Itu pasti sudah jelas makar. Tapi proses itu kemana? Nah ini yang mungkin harus dijelasin ini. Karena kan mungkin saya lihat juga waktu di berita-berita yang muncul adalah orang-orang langsung bilang, Wah ini mungkin baru ngomong-ngomong doang nih. Iya. Hanya menghadiri pertemuan. Baru baru hadiri pertemuan dan lain-lainnya. Tapi ini nanti harus dibuktikan jadinya. Apakah memang benar mereka baru ngomong-ngomong doang? Atau tadi seperti misalnya disampaikan oleh Pari Kuanto, Ternyata memang sudah jalan. Sudah sebagai tindakan-tindakan sudah jalan. Dan itu bisa dianggap sebagai permufakatan jahat. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Sebetulnya selain tersangka dalam permufakatan makar tadi, ada juga satu orang yang merasa tertuduh. Begitu ya, Mas Hendry. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Kembali lagi pemirsa, Mas Hendry tadi sudah saya hebutkan, selain tersangka dengan permufakatan jahat atau makar tadi, ada satu orang lagi nih yang merasa tertuduh. Pantan Presiden SBA kemarin menggelar konvers, ia mengaku, ia dituduh menunggangi aksi 4-11, mendanai makar. Ini sudah dua kalinya, kedua kalinya SBA melakukan konvers. Untuk konvers kali ini, apa pesan Anda? Kalau yang sekarang ini nampaknya ada ketidakpuasan terhadap press conference yang pertama mungkin. Karena kembali lagi mengarahnya ke beliau. Tapi kemarin itu menurut saya sih hal yang wajar dan biasa. Karena kita harus mengerti juga karakternya Pak SBA. Pak SBA kan kalau sebetulnya ada unek-unek. Kemudian dia pasti lontarkan itu. Baik dalam bentuk cuitan, dalam bentuk buku, atau bentuk lagu. Nah kemarin dia memaparkan. Dan menurut saya, apa yang disampaikan itu memang benar-benar murni. Dan kemarin itu kan rangkaian yang panjang itu, sore hari itu sebetulnya adalah di kalimat yang alangkah baiknya sebagai sahabat kita bisa saling berbicara dan terbuka. Nah jadi artinya pertemuan itu nampaknya diharapkan oleh Pak SBA. Nah kemudian ada faktor kedua adalah faktor ketokohan. Mungkin pada saat masyarakat bisa melihat ada kehangatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, kemudian dengan tokoh-tokoh yang lain, maka masyarakat mencari, eh siapa ya yang belum ditemui oleh Pak Jokowi? Nah ada Pak SBA. Kemudian ada muncul citra-citra di masyarakat, jangan-jangan ada sesuatu di antara mereka. Makanya menurut saya, memang alangkah baiknya ini ditenangkan. Karena kita juga lelah juga loh, Mbak Sibwi, kita udah lama nih perjalanannya. Dan menurut saya, yang bisa menyelesaikan kelelahan, kejenuhan kita ini terhadap kondisi politik terakhir ini adalah pertemuan para tokoh-tokoh. Begini Mas Hendry, SBA ini kan merasa dituduh ini itu. Tetapi sejauh yang saya catat, sebetulnya tidak pernah ada dari pihak istana atau Presiden Jokowi secara langsung yang menyebutkan siapa sebetulnya dalang. Tidak pernah keluar. Selalu pengumuman. Selalu pengumuman sebetulnya. Tapi kenapa SBA ini langsung merasa dirinya yang tertuduh seperti itu? Padahal selama ini tidak ada. Mungkin ini strategi komunikasi politiknya beliau. Mungkin daripada dia dituduh duluan, mendingan kok saya ada, mungkin beliau membaca citra yang terjadi di masyarakat. Tadi seperti saya katakan kan, kok semuanya kelihatannya nuduhnya ke saya ya? Apalagi kan beliau juga pemain media sosial. Pastinya dia lihat juga tuh timeline-timeline yang ada di medsos. Jadi mungkin menurut beliau saat itu adalah ada klarifikasi di awal ini lebih baik. Dan sebetulnya kemarin dari awal sampai akhir itu beliau menyampaikan hal apa adanya. Dan menurut saya itu cukup terbuka dan tidak biasa sebetulnya gaya komunikasinya. Kecuali memang yang di ujung-ujung. Yang tidak biasa seperti apa, Mas Hendrik? Yang kemarin yang tidak biasa itu adalah keterbukaan langsung tanpa mendayu-dayu. Langsung straight to the point menyampaikan ingin bertemu Jokowi. Iya, ingin bertemu Jokowi. Bahkan, nah itu ada beberapa misteri lagi sebetulnya yang dilontarkan. Ini memang para pemimpin kita ini kadang-kadang suka senangnya melontarkan misteri ke masyarakat. Ini kan dia lempar lagi. Ada dua, tiga orang yang mencoba menghalangi. Jadi kita mikir juga ini siapa lagi. Jadi mencoba meminta sesuatu, meminta klarifikasi, tapi juga menyampaikan misteri baru. Dan SBA seolah yakin memang betul ada pembisik Jokowi ke Jokowi untuk menghalangi pertemuan dia dengan Jokowi. Betul. Nah, ini kan sebetulnya kan ini komunikasi yang biasa. Kemarin pun dia tidak temani siapa-siapa walaupun ada di pinggir-pinggir, tapi sentralnya ada di dia. Tapi saya rasa ada poin penting, Mbak, yang harus kita garis bawah ini. Memang ini yang pertama adalah kali keduanya. SBA berkata seperti itu. Kemudian ada beberapa hal kemarin disampaikan oleh dia. Bukan hanya tuduhan saja, tapi juga terkait dugaan penyadapan yang ada di pengadilan kemarin. Jadi memang banyak hal yang dia ingin sekali meminta klarifikasi dari pemerintah. Tapi wabil khusus dia tunjukkan, kalau bisa saya ketemulah dengan Pak Jokowi. Tapi permintaan ini, kalau kita urutkan dengan beberapa kejadian politik, ini kan jadi membuat persepsi-persepsi sendiri di masyarakat. Persepsi apa yang paling besar ini muncul di tengah masyarakat? Mendengarkan permintaan SBA ingin bertemu Jokowi. Nah, makanya banyak sekali yang menceritakan bahwa, oh ini gara-gara Pak Antasari bertemu Pak Jokowi. Oh, ini gara-gara Pilkada Jakarta. Oh, ini gara-gara penyadap kejadian pengadilan kemarin. Yang sadap-sadap itu. Jadi dia merasa perlu untuk mengklarifikasi bahwa seorang SBA tidak melakukan ini. Tapi harusnya dengan press conference kemarin, dia harusnya bisa menekankan sebetulnya maunya apa. Kemarin itu kan ada beberapa pesan kunci. Mungkin itu khasnya Pak SBA lagi. Bahkan katanya pesannya tadi, sekarang bolanya ada di tangan penegang hukum. Iya, itu terkait dengan penyadapan itu. Tapi sebelum itu saya akan kembali lagi ke soal dugaan makar ya. Pak Rikwanto, ada yang memang sudah dituduh dalam arti memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada yang merasa tertuduh. Nah, Pak Rikwanto, apakah memang tuduhan-tuduhan demikian sampai ke telinga polisi bahwa memang ada tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada SBA? Sampai tidak ini ke telinga polisi? Itu kan rame-nya di medsos ya. Rame-nya di pendapat-pendapat, taruhlah banyak pihak termasuk dalam sesen-sesen televisi, di radio, ataupun di media koran dan lain-lain ya. Tapi secara straight, secara langsung, belum ada yang mengarah kepada beliau. Sejauh ini penyidikan terhadap kasus dugaan makar ini sudah sampai di mana, Pak? Apakah sudah diketahui aktor utamanya siapa? Kalau kita menjadi kemakar, ini sedang dalam proses pemberkasan, yang mudah-mudahan dalam keuntungan dekat bisa sudah jadi tahap satu dikirimkan ke penuntut umum. Nah, berkaitan dengan penahanan saudara Sri Bintang dengan saudari Firza, ini juga tantangan buat penyidik. Karena dengan ditahan kan ada batas waktu. Dia harus mempercepat prosesnya. Nah, sementara ini kita masih berkutat kepada siapa berbuat apa terhadap yang kita sudah tahan ini, yang sudah kita amankan ini. Jadi keteriaitan satu sama lain. Jadi belum berkembang kemana-mana. Oke, pertanyaan saya, Pak Rikwanto. Tadi Pak Rikwanto mengatakan bahwa kalau sumber dananya, tadi sudah jelas ada Rahmawati. Tapi apakah memang dia juga yang menjadi aktor utama atau sebetulnya belum tertangkap nih aktor utamanya? Dalam proses penyidikan itu kan kita kadang-kadang membuat alternatif dugaan. Dugaan-dugaan itu dibuktikan semuanya. Tentunya dengan fakta hukum yang kuat. Kalau fakta hukumnya nggak kuat, ya kita anulir dugaan-dugaan itu. Jadi tidak bisa kita menduga terus menjudge, nggak bisa. Kalau faktanya nggak ada, kita singkirkan. Mungkin waktu ini, faktanya belum ada. Mungkin nanti. Yang sudah jelas aja dulu, apalagi kita dikejar waktu untuk segera menyelesaikan masalah yang ada. Tapi sejauh ini, fakta yang ada adalah dari 11 orang itu, ada yang menjadi faktor utama dari 11 orang itu. Ya, sementara mereka yang 11 orang bersama-sama ya, berkolaborasi untuk yang dikatakan tadi, permohonfakatan jahat untuk makar itu. Itu kita konsentrasikan ke arah situ dulu. Mas Pram, ini kan sebetulnya saling terkait satu sama lain. Ada soal dugaan makar, ada konteks SP, kemudian ada juga menyinggung soal penyadapan. Nah, saya sekarang ingin menyinggung sedikit soal penyadapan. Ini sebetulnya muncul narasi penyadapan berdasarkan sidang yang bergulir di kasus Ahok. Apa yang terjadi di dalam sidang akhirnya mencuat keluar. Sebetulnya bagaimana itu, Mas Pram? Aturannya seperti apa? Apakah keterangan, saksi, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum itu bisa dipermasalahkan di luar sidang? Iya. Sebenarnya ini unik sih. Karena kan kita kan harusnya sidang itu memang terbuka untuk umum ya. Tapi itu bukan sidang terbuka untuk umum untuk misiarkan live. Atau untuk misiarkan ke media TV dan lain-lainnya. Karena kan itu kan ada sesi tanya-jawab dan lain-lainnya. Begini, dalam suatu proses persidangan yang namanya tanya-jawab, apa namanya, yang saling cek seperti itu ya. Yang mungkin agak seperti saling serat. Itu satu hal yang biasa. Karena kan kita lagi mencari kebenaran. Terdakwa punya hak untuk kemudian mengecek dan mengkonfrontir saksi. Ketika saksi ngomong sesuatu, benar nggak apa yang disampaikan? Jadi itu satu hal yang biasa. Permasalahannya adalah kalau misalnya ada orang yang menyetir itu. Jadi beritanya kemudian jadi kemana-mana. Ini yang harus kita khawatirkan sekarang. Kok persidangan suatu proses yang biasa selama ini terjadi, tiba-tiba dibesar-besarkan, jadi luar biasa, kemudian dibawa kemana-mana. Nah itu yang harusnya kita khawatirkan. Ini kok kenapa seperti itu sekarang terjadi? Ini apa sih sebenarnya yang sedang terjadi? Kita juga nggak tahu. Mas Nanti udah bilang, ya orang udah mulai lelah. Ini kok sedikit-sedikit? Isu sedikit-sedikit ini. Padahal satu hal yang saya percaya biasa terjadi secara hukum. Jadi kalau misalnya kuasa hukum mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian tiba-tiba muncul nama seseorang, muncul nama SBE di situ, sebetulnya biasa saja atau bagaimana? Saya nggak yakin dimana ada muncul nama SBE juga ya? Muncul? Ditanyakan? Misalnya bukan disuduh-suduh lansimata, misalnya ada pembicaraan itu ya? Itu ditanyakan, apakah betul ada komunikasi antara itu? Kalau dia jadi pengacara, wajar ketika dia bisa mempertanyakan, apakah memang saksi ini ketika misalnya mengeluarkan sesuatu itu independen atau lain-lainnya? Itu suatu pertanyaan yang sangat wajar ditanyakan. Yang jadi lucu adalah ketika itu tidak boleh ditanyakan atau tidak jadi sopan. Sehingga kemudian jadi masalah hukum lagi. Kan aneh, ini proses persidangan. Ketika ada yang mengatakan bahwa ini kuasa hukum sudah menuduh ini, sudah menyimpulkan ini, apakah memang debikian atau memang itu tugas dari kuasa hukum? Itu lebih lanjut lagi mungkin dari berita juga ya. Karena kan gini, saya bisa lihat tiga judul misalnya ketika di transkrip itu kan ngomongin adalah misalnya Pak Ahok akan melakukan proses hukum. Beritanya adalah, dari tiga berbeda, satu bilang akan mempolisikan, akan melaporkan secara hukum. Padahal kan proses hukum tidak harus selalu sama dengan mempolisikan. Tapi karena sudah begitu banyaknya kita sekarang dipenuhi dengan laporan. Dikit-dikit semua laporan, jadi ada yang bilang ke orang, oh proses hukum itu pasti dilaporkan ke polisi. Padahal belum terdus seperti itu. Nah, ini yang kita juga harus hati-hati. Banyak orang, sayangnya tidak baca, tiga berita itu isinya sama semua. Tapi karena judulnya berbeda, orang harus bilang, oh ini judulnya seperti ini. Jadi udah langsung ini mau dikriminalisasikan dan lain-lainnya. Inilah apa namanya ya, ya mungkin kehati-hatian juga dari kita untuk menyampaikan sesuatu. Jangan sampai juga dalam situasi seperti ini, orang jadi berpikir untuk macam-macam gitu. Iya. Sebetulnya kan persidangan ini memang sengaja didesain, tertutup atau misalnya tidak sepenuhnya terbuka, karena memang untuk menghindari hal-hal demikian, untuk menghindari adanya pengadilan trial by press atau persepsi dari masyarakat. Tapi sayangnya setelah sidang selesai, kuasa hukum menyampaikan keluar, pernyataan-pernyataan ataupun saksi juga diwawancarai oleh wartawan, akhirnya mereka menyampaikan sesuatu yang mungkin saja memang akhirnya digoreng. Nah, itu sebaiknya bagaimana Mas Pram? Apakah memang sebaiknya setelah sidang sudah lah tidak usah menyampaikan pernyataan-pernyataan yang memang akan menimbulkan? Saya sepakat, tapi kayak gini lah, karena kasusnya jadi politik, sehingga mungkin timbul juga keinginannya dari orang-orang itu, saya mau menyampaikan sesuatu lagi setelah sidang. Padahal kita bicara perkara hukum, yang benar adalah bicarakan semua di dalam sidang, karena itu akan jadi dasar bagi hakim untuk memutuskan. Hakim itu, apa namanya, tidak boleh sebenarnya, kan? Kenapa sidang itu terbuka-buka tapi tidak boleh disialkan? Karena tidak boleh trial by mass. Kita tidak mau hakim itu mendengarkan dari luar-luar itu, kemudian memutuskan berdasarkan itu. Tidak, dia harus memutuskan berdasarkan apa yang ada dalam persidangan. Nah, itu juga mungkin pelajaran penting ini, kan? Jangan sampai nanti habis selesai sidang konferensi PES. Buat apa? Itu saya juga nggak ngerti. Tujuannya apa? Selesaikan di dalam persidangan. Pak Rikuanto, kemarin SBI bilang, sekarang bolanya ada di penegah hukum ini terkait soal penyadapan. Bagaimana, Pak, dari penegah hukum menanggapi soal itu? Ya, banyak yang bertanya kepada kita juga ya, wartawan-wartawan. Pak, gimana, Pak? Sidang begini-begini. Nah, yang kita tanyakan kan, itu ada apa di situ? Kan dugaan penyadapan. Terus penyadapan sendiri apakah ada? Kan kita belum tahu juga. Barangnya mana? Transkripnya mana? Apakah benar ada? Atau hanya dugaan saja? Selama ini kan nggak ada keluar. Jadi kita nggak bisa komentari untuk apa-apa. Bahasanya adalah memiliki bukti. Ya, artinya kan masih tenggelam ini. Masih ada di sana. Entah ada antah dia juga nggak tahu. Dan itu juga belum ada di manapun, transkripnya ada, tanggal sekian-tanggal sekian, belum ada keluar. Masih kata-kata. Dan itu juga bisa dianelur oleh yang bersangkutan. Jadi kalau kita diminta komentar, Pak, diusul nggak? Diukum nggak? Yang mana ini yang mau diusul diukum? Bingung juga, Pak? Masih dugaan penyadapan. Jadi barangnya belum ada, kita belum bisa komentar apa-apa. Dan mau apa juga belum kita lakukan tindakan apapun. Mas Hendry menilai ini bagaimana? Kok tiba-tiba muncul narasi penyadapan yang disampaikan oleh SBI? Nah itu, karena kan memang kemarin di berbagai media juga, dikatakan memang pengacaranya punya hasil rekaman. Kalau nggak salah bukan penyadapan ya, tapi punya hasil rekaman. Bahkan lengkap tuh, jam 10.16 gitu-gitu ya. Jadi ini juga memicu sebetulnya. Saya rasa itu wajar sih dikemukakan oleh SBI karena seolah-olah kok dia disadap gitu. Kenapa saya disadap? Dan kemudian memang masuk akal juga kalau kemudian dia mempertanyakan, karena dia mengerti bahwa yang bisa nyadap ini adalah negara, maka negara harus menjelaskan apakah memang betul dia disadap. Sehingga ini menjadi penting supaya juga negara tidak disalahkan berpihak dalam konteks Pilkara Jakarta. Jadi memang beberapa hal memang harus diluruskan. Tapi menurut saya, pelurusan yang paling tepat itu antara berdua aja, antara Pak SBI dengan Pak Jokowi. Karena seingat saya, terakhir kali mereka salam-salaman senyum-senyum hangat itu 2014 kalau saya terserah. Dua tahun yang lalu? Dua tahun yang lalu. Pada saat transisi? Ya, menurut saya ini menjadi hal yang penting. Tapi kemarin itu memang, sekali lagi, itu ciri khas Pak SBI. Memang demikian beliau itu tidak pernah menyimpan unok-unoknya sendiri. Selalu disampaikan. Dalam bentuk apapun. Maksudnya berbagi curhatnya ya. Saya boleh sampaikan ya, Mas SBI? Ya, silahkan tarik lontok. Jadi, belum sampailah kita untuk bola panasnya atau bola di mardi. Terlalu jauh begitu, Pak? Belum saatnya, belum waktunya. Karena apa yang dikatakan dugaan penjadapan itu juga belum ada. Karena tadi ya, sumbernya yang dikatakan oleh pembela itu, itu bisa dari mana-mana. Dan kalau sampai ada teduhan aparat negara, bin, jaksa, polisi, TNI, ikut-ikutan konspirasi itu juga terlalu jauh juga. Terlalu jauh? Terlalu jauh. Jangan membuat sesuatu yang membuat masyarakat konfis, bingung. Jadi, maksud Pak Riwanto ketika kuasa hukum Ahok mengatakan mereka punya bukti, ya belum tentu juga bukti itu adalah soal penyadapan. Itu kan di persidangan, dilontarkan, yang kuasa kan di sidang itu sendiri, hapim itu sendiri, akan diangkat atau perlu diangkat atau tidak, atau pengacara itu sendiri akan diangkat atau tidak. Jadi, ini belum jadi barang apa-apa. Tapi dugaannya kan sudah luar biasa. Betul, kemarin katanya ini bukan delik aduan, penegang hukum bisa saja langsung memprosesnya. Ya itu. Fakta bukti materialnya tidak ada. Apa yang mau dibahas, apakah kebenerannya itu pasti, kan belum tahu juga. Apakah si pembela itu mau menunjukkan, belum tentu juga ada sama dia. Atau itu move saja, kita tidak tahu. Jadi kemarin menariknya PSB ini sempat mengatakan, ini dadaku, mana dadamu. Jadi, itu sih saya baca sebagai mungkin dia meminta ada keterbukaan di sini. Tapi menarik juga. Karena kemarin beberapa media juga sempat menyitir, walaupun sempat akhirnya dibantah sama tim pengacara, tapi ada beberapa media yang menaikkan berita bahwa rekamannya datangnya dari langit. Jadi, jadi rame lagi. Tapi terus akhirnya dibantah. Jangan sampai menduga-duga, sepalagi melontarkan tuduhan kepada pihak-pihak lain, apalagi aparat negara di sini. Kita kerja sungguh-sungguh berdasarkan hukum. Mas Pram, ketika kuasa hukum mengatakan mereka punya bukti, apakah memang untuk membuat ini supaya clear bukti itu harus ditunjukkan? Atau ya tidak apa-apa, simpan saja sebagai yang namanya juga strategi kuasa hukum, kan? Ya, beginilah. Ibarat kata main poker ini kan? Karena kita bluffing, kita punya bukti macam-macam. Padahal sebenarnya pas dibuka, kartunya tidak ada. Itu kemungkinan saja. Yang paling penting adalah ketika menghadapi seperti ini, jangan kita terlibat menyebarkan berita-berita yang kita sendiri belum tahu kebenarannya. Satu, misalnya penyadapan tadi. Penyadapan itu meretas. Memang yang nama penyadap itu tidak boleh. Kecuali oleh penegak hukum dan berdasarkan izin dari pengadilan dan lain-lainnya. Tapi pertanyaan lebih lanjut adalah, memangnya kalaupun untuk bukti rekaman, apakah benar itu diperoleh dari secara melawan hukum? Apakah mereka yang menyadap? Kita tidak tahu. Jadi, jangan terlalu banyak berspekulasi. Yang sering saya lihat diberitanya adalah, begitu muncul berita itu, langsungnya ada ancaman belasan tahun. Terjadi pelanggaran hukum negara terlibat dengan lain-lainnya. Orang-orang itu tahu dari mana? Padahal barangnya tidak ada. Barangnya tidak ada. Ini kan barang-barangnya gini, kita baru dikasih bluffing nih, tapi orang sudah ribut. Kan kemudian kuah ini panik nih. Saya panik siapa sih sebenarnya? Kenapa begitu hukumnya? Oke, oke. Kita akan tunggu bagaimana ini bergulirnya akan seperti apa. Yang jelas kita menanti dari pergagakan hukum untuk kasus dugaan makar ini, supaya memang jelas masyarakat tidak berspekulasi sebetulnya betul atau tidak ada dugaan makar. Kita tunggu bagaimana perkembangan. Tidak ada yang merasa tertuduh ya. Jangan sampai ada yang merasa tertuduh lagi.